Intro Penelahan wan menyerap aspirasi warga kembali dilakukan anggota DPRD Banjarmasin Untuk Banjarmasin Tengah pertemuan dipusatkan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Kegiatan ini dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Sedangkan aspirasi yang disampaikan dihimpun dalam sebuah map untuk disampaikan melalui pokok pikiran Dewan Nah pemirsa untuk kabar lebih lengkapnya bisa saksikan yang satu ini Penelahan wan menyerap aspirasi warga kembali dilakukan anggota DPRD Banjarmasin Masing-masing anggota Dewan dari dapilnya masing-masing melaksanakan kegiatan reses di kantor kecamatan Selawas 3 hari mulai 31 Oktober 2020 sampai 2 November 2020 Untuk Banjarmasin Tengah pertemuan dipusatkan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Di hari pertama wakil rakyat ini pun menghadirkan warga Kelurahan Kampung Gedang Baisukan Minggu 1 November 2020 Kegiatan ini dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Sedangkan aspirasi yang disampaikan dihimpun dalam sebuah map untuk disampaikan melalui pokok pikiran Dewan Anggota DPRD Banjarmasin Tengah, Matnor Ali, Wahetakoni Prima TV, Usai Reses memadahakan Sudah menjadi kewajiban Dewan menyerap aspirasi warga ini Namun warga diingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan Atau sesuai dengan aturan pemerintah terkait pencegahan virus corona Walaupun sudah melandai, namun politisi Partai Golkar ini pun tetap meminta warga untuk waspada yaitu menjaga jarak Selalu menggunakan masker wan membasu tangan pakai sabun di Banyunang mengalir Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin ini pun menambahkan Keluhan warga pada reses kali ini masih banyak terkait infrastruktur jalan wan drenase Keluhan infrastruktur itu masih ada? Lebih banyak, lebih banyak Salah satunya dulu di konsisten saya ya Itu lebih banyak juga masalah drenase Masalah kebanjiran Kemudian infrastruktur Memang kita bertahap Sejak tahun 2018-2019 Memang untuk di Kota Banjarmasin ini Masalah infrastruktur sudah cukup bagus Semuanya sudah semenisasi Nah ketika sekarang kita programkan lagi dari tahun 2019 sampai 2020 dan seterusnya Yang sudah semenisasi itu kita sisimnya asfal Jadi kalau misalnya bisa jalan itu yang jarak 1 meter setengah minimal sekali Itu bisa motor itu bisa masuk untuk kita perbuangkan asfal Karena kenapa? Karena sudah fundasi jalan sudah semenisasi itu sudah mapan Itu program kedua Terkait permasalahan masa tugas Ketua RT Nang masa-masa tugasnya berakhir per 1 September 2020 Menurut Matnor Ali Sudah disesuaikan dengan aturan wali Kota Banjarmasin Yaitu Ketua RT Nang ada statusnya di PLT kan Supaya kadang mengganggu pelaksanaan pil wali 2020 Pada tanggal 9 Desember mendatang Sebenarnya RT ini per 1 September sudah habis Karena serentak semua RT seperti Banjarmasin yang 1652 RT Itu berakhirnya per bulan September Nah untuk menentukan legalitas RT itu Sampai September sampai berikut sampai pekada Maka kita tidak melakukan Ada surat edaran wali kota untuk tidak melakukan pembelian RT Dihawatirkan kalau nanti pembelian RT Takutnya lebih banyak RT yang baru Iya kan Nah kalau RT yang baru ini misalnya dia tidak begitu paham Dalam rangka pelaksanaan yang pekada Akan terhambat nanti kepada pelaksanaan pekada Maka dipintalah untuk dilakukan PLT PLT pengurus RT yang ada Contoh misalnya sekretarisnya yang aktif Misalnya wakilnya yang aktif Nah itu harus di PLT diusulkan kepada lurah-lurah MSK kan Setelah pekada nanti itu akan dilakukan pembelian lurah Yang definitif Itu kan berlaku selama 6 bulan saja